Pemirsa Carang TV, vaksin memang sudah ada di Indonesia, tapi mari tetap utamakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ambon masih dalam zona orens hingga akhir Desember. Wali Kota Ambon, Risad Lohana Pesi kembali memastikan Satgas COVID-19 Kota Ambon terus bekerja setiap saat walaupun kembali naik angka terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Ambon yang hampir menembus angka 600-an orang di wilayah Kota Ambon. Dikatakan Lohana Pesi selaku wali kota memberikan apresiasi yang tinggi atas semangat yang ditunjukkan oleh seluruh anggota Satgas COVID-19 Kota Ambon yang setiap hari melaksanakan tugas-tugas di lapangan secara rutin tanpa pernah mengenal lelah agar Kota Ambon tidak sampai kembali turun ke zona merah. Kota Ambon, kata Lohana Pesi, adalah daerah yang menjadi kota transit seluruh kegiatan pemerintahan dan ekonomi di Maluku karena Ambon adalah ibu kota provinsi Maluku. Hal ini yang menjadi tantangan pemerintah kota Ambon dalam hal ini Satgas COVID-19 melawan penyebaran virus COVID-19 di mana sampai dengan saat ini Ambon masih berada pada zona orens. Pemerintah kota Ambon telah melakukan berbagai langkah-langkah dan kebijakan dalam memastikan protokol kesehatan dapat berjalan dengan baik dalam wilayah kota Ambon. Mulai dari penerapan PSBB tahap pertama hingga masuk pada PSBB tahap 11 termasuk operasi justisi oleh Satgas setiap saat. Namun hingga saat ini Ambon masih tetap berada pada zona orens. Dikatakan wali kota, salah satu faktor yang menjadi penyebab masih bertahannya Ambon pada zona orens adalah pergerakan masuk keluarnya orang baik melalui pelabuhan laut, angkutan kapal maupun bandara lewat penerbangan udara yang datang dari berbagai daerah dan transit melalui kota Ambon. Sementara jika dilihat dari tingkat kesadaran warga kota Ambon, kata wali kota, dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim Satgas COVID-19 kota Ambon. Tingkat kesadaran masyarakat sudah semakin baik dalam menaati protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker saat berada di tempat-tempat umum. Kita memang bersyukur untuk terus berada di sini dan kita tetap berupaya untuk kita kuning karena kita ini kota transit. Kita bekerja keras, kapal masuk, pesawat masuk, dia akan bisa. Dinamika pertumbuhannya, kenaikannya itu selalu sejalan dengan mobilisasi masyarakat. Oleh karena itu, saya tetap memberikan apresiasi kepada Satgas yang setiap pagi tidak pernah capek melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tidak usah saudara kuatir, kalau kita kenyataan dengan hati, saudara tahu tidak usah kita kuatir apapun juga. Tidak usah saudara kuatirnya dengan kekuatiran, itu juga memudahkan kita untuk bisa dihinggapi macam-macam. Seperti diketahui, sampai dengan tanggal 21 Desember, data jumlah kasus COVID-19 yang ada pada situs resmi pemerintah kota Ambon. Terdata jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Sebanyak 3.816 jiwa, sembuh 3.174, dirawat 597, dan meninggal 45 jiwa.